Intro Pencidukan para Menteri Loyalis Soekarno oleh Soeharto yang tanpa dasar Malam tanggal 11 Maret tahun 1966, usai bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Bogor, Amir Mahmud, M. Yusuf, dan Basuki Rahmat langsung meluncur ke Jakarta. Ketiga Jenderal Angkatan Darat itu bergegas menemui Jenderal Soeharto di kediamannya. Bertiga mereka membawa surat perintah yang baru saja diteken oleh Soekarno. Super Semar, demikian kini publik menyebutnya, memberi mandat kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Mendataris MPRS. Setelah berkoordinasi dengan sejumlah perwira kostrat dan perwakilan mahasiswa, Jenderal Soeharto memerintahkan pembuatan rancangan surat keputusan pembubaran PKI. Subuh hari, Jenderal Soeharto, dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, menandatangani surat pembubaran PKI itu. RRI kemudian langsung mengumumkan pembubaran itu pukul 6 pagi. Begitu pengumuman itu tersebar, Jakarta riuh, ABRI, dan para mahasiswa berpawai keliling Jakarta. Surat keputusan pembubaran PKI pun diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada warga di jalan-jalan. Truk-truk yang berisi pasukan kujang berselang-seling dengan truk-truk yang berisi para mahasiswa yang berteriak-teriak sepanjang jalan. Tentara, mahasiswa, serta pelajar seolah-olah berbagi kebahagiaan karena pengumuman pembubaran Partai Komunis Indonesia tulis Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku Kronik 65. Keriuhan yang terjadi di Jakarta hari Sabtu itu berkebalikan dengan kemuraman di Istana Bogor. Langkah Jenderal Soeharto bikin Soekarno muntap betul. Baginya, Supersemar hanyalah surat perintah teknis, bukan perintah untuk membuat keputusan politik. Pada tanggal 13 Maret, Soekarno membuat lagi satu surat perintah kepada Soeharto untuk menganulir Supersemar. Kali ini dengan penekanan memerintahkan untuk kembali kepada pelaksanaan surat perintah Presiden, Panglima Tertinggi, Mandataris MPRS, Pemimpin Besar Revolusi, dengan arti melaksanakan secara teknis saja dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis. Presiden bahkan mengutus dua orang kepercayaannya, yakni Wakil Perdana Menteri Dua Leimena dan Bambang Wijanarko, menemui Soeharto. Keduanya kembali memperingatan Soeharto agar tidak melangkahi wawenang Soekarno. Soeharto bergeming. Sebagaimana dicatat Julius Power dalam buku, Gerakan tanggal 30 September, pelaku, pahlawan, dan petualang, Soeharto hanya menjawab, Sampaikan kepada Bapak Presiden, Semua tindakan yang saya lakukan merupakan tanggung jawab saya pribadi. Kejadian itu benar-benar memukul Soekarno. Amir Mahmud, Basuki Rahmat, dan Yusuf dipanggil lagi untuk dimintai pertanggung jawaban. Ketiganya kena damprat pula. Sampaikan kepada Soeharto, tindakannya salah. Teriak Bung Karno saat ketiganya beranjak pulang. Tepat saat itu, datanglah Menteri Penerangan Kabinet Dwi Kora, Mayor Jendral Ahmadi. Buru-buru ia melaporkan sesuatu yang tampaknya genting sedang terjadi di Jakarta. Ia menyarankan Soekarno agar tak lekas kembali ke Jakarta. Soekarno balik bertanya mengapa, dan jawabannya adalah pukulan kedua Soeharto bagi Soekarno. Jendral Soeharto dan kawan-kawan justru sedang menyusun nama-nama untuk kabinet baru. Begitu Bapak sampai di Jakarta, mereka pasti akan memaksa minta tanda tangan persetujuan, jawab Ahmadi sebagaimana dicatat Julius. Berdasarkan kronik Kuncoro Hadi dan kawan-kawan, hari itu satuan-satuan Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAT memang bergerak ke beberapa rumah elit di Jakarta. Yang didatangi itu antara lain Menteri Negara Oicutat, Menteri Listrik dan Ketenagaan Setiadi Reksoprojo, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Sumarjo. Isu penangkapan Menteri-Menteri berhembus setelah itu, Menteri Transmigrasi dan Koperasi Mohamad Ahadi juga mengakui bahwa ia dijemput Menteri Angkatan Kepolisian Sucipto Yudhudi Harjo untuk menghadiri rapat membahas rencana penangkapan sejumlah menteri atas perintah Soeharto. Meski kejadian-kejadian ini membuat Soekarno marah, gelagat Soeharto ini sebenarnya sudah tercium sejak awal Maret. Soeharto sudah minta izin kepada Soekarno untuk menangkap sejumlah menteri pada tanggal 4 Maret. Tentu saja Soekarno langsung menolaknya. Soeharto tak mundur. Ia lantas menginstruksikan kepada Kemal Idris yang memegang komando pasukan di Jakarta agar mengambil inisiatif. Suatu tekanan kepada Soekarno dilancarkan. Inisiatif pertama yang diambil oleh Kemal Idris adalah melindungi pemimpin-pemimpin kami untuk sebagian karena mereka tampaknya sedang berada dalam bahaya dari pihak mahasiswa-mahasiswa GMNI yang sudah dihasut oleh Soekarno dan Subandrio. Dan untuk sebagian untuk sedikit banyaknya dapat mengontrol aksi mahasiswa, tulis Ulf Sundausen dalam buku Politik Militer Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1967 menuju Dwi Fungsi Abri. Siasat ini penting karena saat itu demonstrasi mahasiswa sedang membesar. Dalam serangkaian demonstrasi di Jakarta, mereka menuntut pembubaran PKI dan Kabinet Dwi Kora. Menghadapi itu, Soekarno ambil langkah merombak kabinet pada tanggal 21 Februari. Akan tetapi, kabinet hasil perombakan itu justru membikin demonstran tambah kecewa. Sundausen mencatat bahwa salah satu biang kekecewaan itu munculnya Departemen baru berjuluk Departemen Urusan Keamanan Khusus yang diisi Letnan Kolonel Shavei. Orang Jakarta mengenal Shavei terkait sepak terjangnya sebagai pimpinan laskar bandit semasa revolusi. Ketika masuk militer, ia tetap membina hubungan dengan eksponen-eksponen kriminal Jakarta. Menurut Sundausen, tugas utama Departemen ini adalah membersihkan jalan-jalan Jakarta dari demonstran. Biang lain yang bikin Pamor Soekarno merosot di mata mahasiswa adalah dicopotnya Jenderal Nasution dari Jabatan Menteri Pertahanan. Terutama keputusannya untuk memecat Nasution sangat tidak bijaksana. Nasution telah mendapat simpati dari masyarakat luas Ketika putrinya yang masih kecil tewas dalam percobaan pembunuhan atas dirinya, tulis Sundausen. Tuntutan mahasiswa itu tak beda dari keinginan kelompok Soeharto. Maka itu, ketika tuntutan agar PKI dibubarkan dikabulkan oleh Soeharto, mahasiswa dan Angkatan Darat dengan cepat jadi sekutu. Tuntutan kedua pun didesakkan, yakni bubarkan kabinet Dwi Kora. Kondisi ini jelas menambah kepercayaan diri Soeharto dan kawan-kawan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Pada tanggal 15 Maret, lagi-lagi pomat bertamu ke rumah beberapa menteri. Ahadi yang sebelumnya diajak rapat membahas penangkapan, kini malah kena geruduk. Ia langsung melapor pada Soekarno. Presiden nampak terkejut dan mengatakan, bahwa Jenderal Soeharto meminta izinnya untuk mengawal menteri-menteri tertentu. Karena ada informasi, bahwa menteri-menteri tersebut akan didatangi demonstran dan bukan untuk menahan para menteri itu, tulis Kuncoroh, Hadi, dan kawan-kawan. Esoknya, dalam sebuah pertemuan di istana, pimpinan Angkatan Darat tanpa tedeng aling-aling lagi mendesak Presiden Soekarno agar menteri-menteri beraliran kiri dipecat. Soekarno bergeming. Ia bahkan mengeluarkan maklumat melalui radio dan televisi, yang isinya menegaskan, bahwa penunjukan dan pencopotan menteri adalah kuasanya, dan tak ada yang bisa menekannya. Bersamaan dengan itu, terjadi usaha penculikan terhadap sejumlah menteri oleh eksponen-eksponen KAPI. Gegeran itu terjadi setelah mereka berkonsultasi dengan Kemal Idris dan Komandan RPKAD, Sarwo Edi Wibowo. Mereka yang berhasil ditangkap lalu dibawa ke markas Kostrad. Beberapa menteri, diantaranya Subandrio yang jadi sasaran utama penangkapan, meminta perlindungan ke istana. Tapi Soekarno pun tak bisa melindungi mereka lagi. Pada tanggal 18 Maret, Soeharto dengan bersandar pada Super Semar, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap 15 menteri kabinet Dwi Kora. Segera setelah itu, Sarwo Edi Wibowo beserta satuan RPKAD meluncur ke istana untuk menciduk mereka. General Amir Mahmud datang juga ke istana untuk meminta kesediaan Soekarno menyerahkan Subandrio dan menteri-menteri lain. Mereka yang kena ciduk adalah Waperdam Subandrio, Waperdam Haerul Saleh, Ahadi, Setiadi Rekso Projo, Sumarjo, Oicu Tat, Letkol Shavei, Mayor General Ahmadi, Menteri Irigasi dan Pembangunan Masyarakat Surahman, Menteri Bank Sentral Yusuf Muda dalam, Menteri Pertambangan Armunanto, Menteri Perburuhan Sutomo Martopradopo, Menteri Kehakiman Astra Winata, Menteri Sekjen Front Nasional Jetu Manaka, dan Menteri Dalam Negeri Sumarno Sostroat Mojo. Tentang penangkapan ini, Harold Kruk dalam buku Militer dan Politik di Indonesia menulis, Dalam pidato yang menyusul kemudian, Soeharto menempatkan para menteri yang ditahan itu dalam tiga macam kategori. Pertama, mereka yang mempunyai hubungan dengan PKI Gestapo dengan indikasi yang cukup. Kedua, mereka yang kejujurannya dalam membantu presiden diragukan. Dan ketiga, mereka yang hidup amodal dan asosial, hidup dalam kemewahan di atas perderitaan rakyat. Penangkapan itu benar-benar jadi pukulan telak bagi Soekarno. Ketika para loyalisnya tumbang, lonceng kejatuhannya telah berdentang nyaring. Dan terbukti Soeharto berhasil melengserkannya setahun kemudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!